Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus melakukan sidak terkait dugaan jual-beli yang dilakukan Oknum Pedagang di Pasar Rakyat Senin Siang. Sebelumnya, ada laporan alas dugaan jual-beli kios pedagang. Kepala Dinas Perdagangan Kudus, Sudi Harti bersama rombongan, melakukan peninjauan kepada pedagang di Pasar Rakyat. Dinas Perdagangan bersama rombongan mengecek kios yang diduga dijual-belikan. Namun saat dilokasi, pemilik kios sedang tidak ada. Rencananya dinas pun akan melakukan pengecekan kembali. Mereka kan tidak ada bagannya. Mungkin nanti besok kita cek kembali. Kalau memang itu nanti kita turuh kosongkan. Ditorak, bu, kita akan panggil yang mereka mohon. Karena semua ini belum saya beri surat. Karena kalau saya beri surat sekarang, mereka tidak jualan, pasti nanti diperjual belikan. Karena kalau yang betul-betul sudah dipakai tempat berjualan, baru kita kasih surat pendasaran. Untuk menghindari itu tadi, sewa-menyewa maupun jual-beli. Sudi Harti mengatakan, pihaknya akan kembali mengecek kembali atas dugaan jual-beli kios tersebut. Karena saat dilakukan sidak pemilik kios sedang tidak ada di tempat. Kedepan jika terbukti melakukan jual-beli, akan diberikan sanksi dari dinas berupa penarikan kios kembali.